Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sebat Injil Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai PSI yang mendukung Jokowi 3 Periode Sebenarnya ini wacana yang cukup lama tetapi ini di-upgrade kembali teman-teman Terkait Jokowi 3 Periode Karena sekarang itu ada momentum, dimana PSI menyampaikan itu lagi Momentumnya apa? Sekarang itu ada wacana terkait penundaan pemilu 2024 Nah, jika benar teman-teman pemilu itu diundur, maka yang terjadi apa? Akan terjadi perpanjangan masa jabatan presiden yang lebih dari 5 tahun kalau itu diperpanjang Padahal ketika Jokowi disumpah menjadi presiden itu disumpah untuk masa jabatan 5 tahun dalam satu periode Bukan ditambah jabatannya Jelas ini akan melanggar undang-undang, akan melanggar konstitusi Nah, tetapi teman-teman, pihak PSI itu sebenarnya tidak setuju terkait penundaan pemilu 2024 Tetapi yang diinginkan oleh PSI justru adalah Amenemen undang-undang dasar 1945 terkait masa jabatan presiden Dan presiden Jokowi bisa terjadi nanti jabatannya adalah 3 periode Itu yang diinginkan oleh PSI Namun teman-teman, apakah ini mungkin terkait penundaan pemilu 2024? Tetapi kalau kita mengkaca sebenarnya, pilkada itu juga bisa diundur oleh pemerintah Pilkada yang tahun 2020 itu digelar di September Itu digelar mundur di Desember 2020 Demikian juga dengan pilkada DKI Jakarta yang seharusnya itu digelar di tahun 2022 Ketika masa jabatannya Pak Anies selesai, itu diundur di 2024 Apa tidak mungkin pemilu di 2024 itu diundur lagi? Jadi pertanyaan itu dijawab memang tidak mudah Tetapi tidak mustahil untuk terjadi penundaan pemilu 2024 Nah, terkait PSI ini teman-teman Ada berita yang cukup menarik dari Kompas TV Kita akan baca beritanya teman-teman PSI dukung amandemen undang-undang dasar 1945 Jokowi bisa 3 periode Peneliti mengatakan memalukan Peneliti para sindikat Firdika Rizki Utama Menyatakan keputusan Partai Solidaritas Indonesia PSI Yang menolak usulan penundaan pemilu 2024 Tetapi justru mendukung amandemen Undang-undang dasar 1945 Yang memungkinkan Jokowi memerintah lagi selama 3 periode Adalah sikap yang memalukan Memalukan teman-teman Sekelas PSI Partai yang menginginkan amandemen undang-undang dasar 1945 Mengenai jabatan presiden Apalagi kata Firdika PSI mengklaim selama ini menjadi partai anak muda Yang ketol bicara soal demokrasi Sikap mendukung sebuah kewimpinan untuk 3 periode Adalah sikap yang harusnya tidak dimiliki oleh partai yang mengklaim bagian anak muda Sikap PSI yang mengklaim dirinya partai anak muda Yang ingin mengubah wajah dan warna perpolitikan Indonesia Yang memalukan Dalam sejarah Indonesia Hampir tidak ada anak muda selalu mengekor kepada penguasa Papar Firdika kepada Kompas TV Lewat pesan WhatsApp Kamis 3 Maret 2022 Firdis Apanya yang menulis buku sejarah kontroversial terkait para politisi Yang diduga teribat penjatuhan Presiden Abdur Rahman Wahid Bertajuk Menjerat Gusdur 2019 Juga mengingatkan soal sejarah politik anak-anak muda Bisa dibaca literasi sejarah tentang gerakan pemuda Mereka jadi pengawas paling gigih kekuasaan selain pers Sebab harta anak muda adalah keberanian dan idealisme tambahnya Keberanian dan idealisme ini yang saya rasa tidak ada dalam diri PSI sebagai partai Yang ingin mengubah wajah dan warna perpolitikan Indonesia Imbuhnya Firdi juga mengkritik PSI karena terjatuh pada pengkultusan individu Yang ini secara khusus hanya ke Presiden Jokowi semata PSI tak berani menjadi mengkritik kebijakan pemerintah yang keliru Lebih memalukan mereka mengkultuskan individu Kita tahu bagaimana dalam sejarah Kalau seorang individu atau penguasa dikultuskan Jadi tak ada bedanya PSI dengan partai-partai lama itu tutupnya Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Dia Tungga Esti menyatakan PSI menolak adanya penundaan pemilu 2024 Itu teman-teman kritikan dari seorang peneliti Yang mana PSI ingin amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan Presiden Sehingga memungkinkan nanti Jokowi tiga periode Ini kata peneliti memalukan Memalukan teman-teman Karena apa PSI yang terdiri dari anak-anak muda Yang seharusnya punya idealisme Yang punya keberanian Mengkritisi kepada penguasa Justru ini ikut arus penguasa Jadi beraninya dimana Kalau mereka itu ikut penguasa Padahal orang yang idealis itu Biasanya berseberangan dengan penguasa Mereka melakukan kritik sosial Mengkritisi kebijakan pemerintah Yang dianggap tidak pro-rayat Seperti halnya sekarang ini teman-teman Terjadi kelangkaan minyak goreng Kemudian harga kedelai Kemudian kebijakan pemerintah Mengenai pelayanan publik Yang harus menyertakan kartu BPJS Kemudian lagi ada JHT Jaminan Hari Tua Yang bisa diambil di usia 56 tahun Ini tidak ada suara kritis dari PSI Yang diharapkan oleh masyarakat Oleh rakyat bersuara lah terkait ini Bagaimana rakyat bisa mendapatkan minyak goreng Dengan mudah seperti dulu Bagaimana rakyat ini bisa mengurus SIM, STNK, SKCK Mengurus tanah Tidak harus melampirkan Data keikut sertaan BPJS Nah kalau ini menjadi syarat Misalnya BPJS untuk mengurus ini SIM, STNK, SKCK Pengurus tanah Ini kan lebih merepotkan lagi Karena tidak semua masyarakat itu Ikut dengan BPJS Karena BPJS itu kan Sifatnya kan asuransi Asuransi itu harusnya tidak memaksa Tetapi ini memaksa masyarakat Untuk ikut Menjadi kepesertaan BPJS Jadi dalam pikiran saya Berarti pemerintah ini Perlu duit banyak Dari masyarakat, dari rakyat Kenapa? Karena ujungnya kan duit sebenarnya Ikut BPJS kan membayar Tiap bulan membayar Kemarin saya ketemu dengan Beberapa teman-teman yang menanyakan Kalau dalam satu keluarga ini ada lima Ikut BPJS 100 ribuan Berarti Dia per bulan harus membayar 500 ribu rupiah Untuk membayar BPJS saja Padahal gajinya ini Ya sekitar 3 juta per bulan Terus dipotong 500 ribu rupiah Wah ini kan menjadi berat Tinggal 2 juta 500 Untuk bisa bertahan hidup Selama satu bulan Bulan depan lagi Kepotong lagi 500 ribu rupiah Wow ini memberatkan teman-teman Jadi artinya apa? Bahwa saya melihat BPJS ini sebenarnya Kan untuk meng-cover Daripada kesehatan masyarakat Sebenarnya ini sangat membantu masyarakat Tetapi tidak semua masyarakat itu mampu Ikut kepesertaan BPJS Jadi tidak semua orang mampu Dan tidak semua orang itu Berminat untuk ikut BPJS Jadi menurut saya BPJS sebagai Badan penjamin kesehatan sosial masyarakat ini Harusnya sifatnya fleksibel Jadi mereka yang ingin ikut silahkan Mereka yang tidak ingin ikut ya silahkan Harusnya begitu Dan ini yang tidak disuarakan oleh PSI Harusnya PSI berpendapat terkait itu semua Tetapi Saya pikir PSI juga akan ikut pemerintah Mendukung program-program pemerintah Itu teman-teman Tanggapan dari seorang peneliti Mengenai PSI yang dianggap Memalukan Terkait dukungan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Agar Jokowi menjadi Tiga periode jabatan Di pemerintahan Walaupun PSI ini menolak terkait Penundaan pemilu 2024 Tetapi dia mendukung terkait Jokowi tiga periode Mendukung terkait Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Agar ada perubahan Di Undang-Undang tersebut Sehingga Jokowi bisa maju lagi Di Pilpres 2024 Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax